Uceng, iya gatel Ennyon ngapain kamu? He, parahnya keliatan Udah selesai karantina, ayo Keluar Denok, pake sendel apa? Musim ujar Ayo Jo, letain jalan, kamu gak sembuh-sembuh Sini Ayo dong Kadang-kadang nih Ditemuin lumpus ya Ya, tuh kan diseret Jalan Ya, kamu belum sembuh, udah lama Ini kamu Nanti ya, lantaiin jalannya Kalau lukanya udah Sembuh Uceng kenalan Itu kucing baru Ucap Ayo ngobrol Mau bangun udah siang apa mau Sepatu sendel ada-adanya belum dicuci Ayo ngobrol ya Biar gak bete Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang satu kabar baik Yang satu kabar buruk Ini dari yang baik dulu lah ya Beberapa hari kemarin Kita mengadopsi anak kucing yang kakinya membusuk Mungkin karena ketabrak ya Kita bau ke klinik Dan dengan penuh pertimbangan Akhirnya Dokter memutuskan untuk dioperasi Karena kalau gak dioperasi itu Dia akan menyebar infeksinya Dan Saat ini Alhamdulillah operasinya Sukses teman-teman Jadi Sekarang Kucingnya Udah siuman juga Udah sadar Mudah-mudahan nanti Cepat sembuh ya Karena Kasian kalau merasakan sakit terus Kalau gak dioperasi Jadi Untuk anak kucingnya Sekarang lagi tahap penyembuhan disana Besok kita tengok kok ya Pada saat udah sengang Untuk kabar kedua Sekitar Berapa ya Hampir Sebulan lebih lah Sebulan Sebulan setengah ya Kita tuh Ngadopsi juga anak kucing lumpuh Yang oran Ternyata Sebulan lebih Kutika topo TV Semalam nih Pada saat aku ada kerja Itu Dia meninggal Karena kemarin memang Sempet mogok-mogok makan Dari kemarin Udah dikubur sama ibu Ya gitu ya Untuk masalah nyawa Kembali lagi Kita disini udah Berusaha untuk merawatnya dengan baik Makanya juga Mereka itu Saya gak pernah beda-bedain Ada yang ayam Yang ayam Ikan Yang ikan Gitu ya Jadi Yang udah pergi Mungkin udah kehendak yang emang kuasa Kita Disini kan cuma menjalani ya Karena semuanya titipan Kucing-kucing yang disini Semuanya titipan Tuhan Yang udah pergi Biarlah pergi ya Mungkin udah takdirnya Memang Sekarang aku mau update Kucing yang lain Ini Aku mau update Beberapa hari ini Kucing-kucing yang kita selamatkan Karena Dari kemarin Kita karantina ya Pertama Kita mau update Kucing yang Tangannya butung Kemarin kan Beberapa hari ini Kita karantina ya Saatnya kita lepas Di Halaman Lah Dari tadi dibuka gak keluar kamu Ayo Mau jalan-jalan gak Dah bebas Karantina Itu rambatnya Jabri Kena lihat Kucing tadi Icang Sayangannya Nikim juga Sayangannya Ini aku namain Siapa ya Icang Udah Bambang Yaudah Namanya Bambang ya Dulu ada sih Kucing aku Bambang Tapi udah gak ada Ini gantinya lah Biar gampang diinget Berambang Bambang Mas Bambang Dah ngemil aja ngemil Tuh Makan Ini minum Minum Nah semoga dia bahagia ya Disini Tadi udah makan ikan Ini ngemil aja Ntar sore Makan lagi Nah untuk kucing yang Tangannya buntung Ini Alhamdulillah Kondisinya sih Sehat temen-temen Jadi Insya Allah ya Insya Allah gak perlu Diperiksain ke dokter lah Karena masih mau makan juga Dan ini Kucingnya tuh Panjang banget Seperti Kucing Peliharaan pada umum ya Mungkin dia terpisah sama Ini ya Yang punya Atau sengaja Ditinggalin di jalan Atau memang gak bisa Melihara lagi Atau terkadang Ada juga tetangga Tetangga yang iseng Ngebuang gitu Tapi Ya kita gak tau lah Yang penting Sekarang kucingnya udah Aman lah disini ya Di Ketoper TV Kita juga Ngeadopsi Kucing lumpuh ya Yang jalan yang ngesot-ngesot Karena ketabrak Kendaraan di jalan Pada saat itu Kasian banget Di jalanan Seperti itu Masih cari-cari makan Akhirnya kita adopsi Ini kucingnya Seneng gak disini Ya Di jalanan Tadi udah makan nih Cuma Apa ya Ini Kan luka ya Jadi gak boleh jalan-jalan terus Mudah-mudahan nanti Bisa Jalan lagi Dia seneng banget Disini Kasian ya Gak bisa jalan Tapi kemarin Udah diurut-urut sih Tapi kita sekarang Lagi fokus Buat Kakinya Karena kan itu Banyak luka ya Dia keseret-seret Di jalanan Jadi Aku lagi fokus Buat Nyembuhin luka-lukanya dulu Ya sambil diurut-urut lah Siapa tau nanti Kucing itu bisa jalan lagi Bisa lari-lari lagi Karena kembali lagi Kita cuma bisa Berusaha Selebihnya Tuhan yang menentukan Teman-teman Sampai sini dulu Aku lagi gak bisa panjang-panjang Karena Mau istirahat juga Pokoknya doain aja ya Mudah-mudahan kucing-kucing Yang ada di Ketopertivis ini Semuanya pada sehat Yang di klinik juga Supaya cepat pulang ya Supaya Nanti biayanya gak mengembengkak Karena Dia lagi berjuang Buat Sembuh Nanti supaya dia Dapat tempat tinggal Ya kalau udah sembuh Kita jemput Jangan lupa Di subscribe Dukung terus channel ini Supaya makin berkembang Supaya ke depan Semakin banyak Kucing-kucing jalanan Yang bisa kita tolong Aku yang dipersuluh diri Salam Ketopert Gak ganteng Gak ganteng Tapi tangannya ilang satu Gak apa-apa ya Nih siapa nih Nih Primadona nanya Ketopertivis ini Knock 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 Eh pus Sanyet Lir betah kamu sini Daya Terserah kamu mau Jalan-jalan Keliling-keliling Sini halaman Jalan-jalan 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 Terima kasih.